Intro Memasuki bulan Maret 2022, jumlah perjalanan kereta api yang beroperasi di wilayah PT KA Ida Optiga Cerbon berkisar antara 70 hingga 86 perjalanan KA perharinya. Tujuan perjalanan kereta api di wilayah PT KA Ida Optiga terbagi dalam dua zona. Tujuan besar yaitu ke arah barat dan ke arah timur. Jasa layanan kereta api menjadi moda transportasi favorit terlebih saat ada libur nasional yang dimanfaatkan masyarakat untuk mudik atau berlibur. Manajer Humas PT KA Ida Optiga Cerbon Suprapto mengatakan pada masa liburan Hari Raya Nyepi tahun 2022 ini persyaratan naik KA tetap menggunakan aturan DSA Kemenhub No. 97-2021. Dalam penerapan protokol kesehatan yang ketat, hanya penumpang yang memenuhi persyaratan saja yang bisa menggunakan jasa layanan kereta api. Dimana bagi calon penumpang KA jarak jauh, dengan usia di atas 12 tahun, wajib sudah divaksin COVID-19 minimal satu kali dan harus dilengkapi dengan surat bebas COVID-19. Pesaratan naik kereta api tetap menggunakan pesaratan yang tertuang dalam aturan di Surat Edaran Kemenhub No. 97 tahun 2021. Dimana bagi calon penumpang, kereta api jarak jauh dengan usia di atas 12 tahun, wajib sudah divaksin COVID-19 minimal satu kali. Selanjutnya bagi calon penumpang, kereta api jarak jauh dengan semua kategori golongan umur, harus dilengkapi dengan surat bebas COVID-19 berupa hasil negatif dari tes rapid antigen yang berlaku satu kali 24 jam. Tercatat selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 2 Maret 2022, jumlah calon penumpang yang telah menggunakan layanan tes rapid antigen di stasiun wilayah PT KI Daoftiga Cerbon berjumlah 58.026 orang.